Halo teman-teman kembali di channel rsikit kalian saya akan memberikan kalian tutorial bagaimana caranya gambar fondas buatlah ya buat gambar 3d fondasi batu gunung seperti ini dengan sangat mudah ya Nah setelah itu nanti kita setelah kita buat ini semua kita akan coba jadikan gambar dua dimensinya ya dua dimensi ini tapi bentuknya isometria hasil dari gambar 3d kita tanpa bahasa-bahasa selesai kita ke videonya let's go oke pertama-tama kalian sediakan dulu gambar 3d fondasi batu gunungnya Nah setelah seperti ini kita hapusin aja dulu headset-nya temen-temen ya kita langsung aja kita ke layar ini kita ya hati kita matiin terus ini kita ctrl-v setelah hapus temen-temen yang ini kita nyalain lagi habis itu ini kita hapus sama teman Nah setelah itu setelah seperti ini yang kita hapus terus kita pencet press press itu apa press full ya Nah untuk ada sini langsung kita klik contoh panjangnya 2 meter ini juga 2 meter ini semuanya itu 2 meter teman-teman ya Nah untuk selain itu intinya kalian sediakan dulu gambar detail fondasi batu kalinya sebelum buat gambar gambar 3d si batu kalinya ini kita press full semua slotnya lagi teman-teman kita press full ini juga untuk landai kerjanya kita press full nah yang terakhir yang kita press full itu binding ya teman-teman ya Nah caranya itu kita retake dulu sini ke sini situ kita press full kita sini krik ke belakang 2 meter Nah setelah seperti ini ya kita langsung ke view setelah seperti ini kita pencet shift tekan baru kita drag ini gambarnya kita mau dulu misalkan di sini lalu kita blok semuanya terus kita pencet 3dr rotate nah setelah seperti itu yang ini kita ambil merahnya terus kita tarik ke atas udah tuh gambar 3d nya sudah jadi teman-teman ya contohnya ini kita hapus nah ini kita hapus yang ini kita hapus nah jadi fondasi batu gunungnya sudah jadi gambar 3d nya teman-teman ya ini coba kita perpanjang lagi contoh seribu sorry sorry contoh seribu kita pencet kontrol baru ke arah yang kita mau kita panjang terus kita ketik move kita tarik seribu oh iya untuk kita polar itu kita aktifin jadi 30 derajat ya ini contoh li 800 nilai ini juga tenteman contoh 600 dah ini contoh 400 yang terakhir ini contoh kurang lebih 200 nah jadi yang ini tanah aslinya ini sentar kita tarik dulu kurang lebih lebih 300 jadi kurang lebih seperti teman-teman gambar 3d isometri fungsi batu gunungnya ini tanah asli ini batu ini apa namanya urugan pasir ini batu kosongnya masih batu gunungnya ini seloknya teman-teman yang ini dinding batanya ya pas dinding batu yang ini lantai kerja ini urugan pasir ya setelah seperti ini kalau kita mau buat jadi gambar 2d dimensi itu langsung saja kita pencet n v dulu view terus coba kita tes isometri isometri ini kan kebalikannya coba kita pakai n e ya n e isometri nah setelah seperti ini langsung saja kita ketik shortcut flat shot terus yang ini kita hapus yang tanda sejauh ini perlihatkan garis dibelakangnya kita letakkan ini semarang teman-teman setelah kan ini tenter aja terus ini kita kontrol sip C kita copy terus kita hapus coba kita buka lembaran yang lain nah kita ke model terus kita kontrol V tersebut nah dia langsung otomatis jadi isometri ini teman-teman yang kita pakai shortcut fast-fast shot nah jadi kurang lebih gambarnya seperti ini teman-temannya gambar 3d-nya ya sebentar singkat ya teman-temannya penting kalian sudah sediakan gambar detail merasih betul gunungnya ya nah jika kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like comment subscribe see you the next video bye bye